Intro Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul Fall Film ini dirilis pada tahun 2022 Dan film ini disutradarai oleh Scott Mann Dan juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Virginia Elizabeth, Chris Caroline, Jeffrey Danmergen Dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya Film dengan durasi 102 menit ini Akan mengisahkan tentang kedua wanita yang terjebak saat memanjat menara radio setinggi awan Demi mendapatkan popularitas Sebelum masuk ke pembahasan Saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler Tujuan dari spoiler ini Untuk memberikan penjelasan bagi kalian yang sudah menonton filmnya Namun belum memahami isi ceritanya Maka dari itulah Saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu Jika kalian belum menontonnya Baiklah Tanpa berlama-lama Langsung saja kita masuk ke pembahasannya Film dibuka dengan memperlihatkan ketiga orang yang sedang memanjat sebuah tebing Ketiga orang ini bernama Becky, Dan, dan juga Hunter Becky dan Dan adalah pasangan suami istri Mereka baru saja menikah beberapa bulan yang lalu Tujuan mereka memanjat tebing ini Tak lain karena hobi mereka yang suka memacu adrenalin Singkat cerita Saat mereka hampir sampai di atas bukit Tali dari Dan tiba-tiba terlepas dengan sendirinya Mereka semua pun merasa panik dan berusaha menolong Dan yang akan terjatuh ke bawah Tak disangka Takdir pun berkata lain Dan harus tewas saat terjatuh dari tebing Satu tahun kemudian Diperlihatkan Becky yang belum bisa melupakan kematian kekasihnya Untuk menghilangkan stres, Becky terpaksa meminum beberapa alkohol setiap harinya Ayah dari Becky selalu menasihkan anaknya jika Becky harus bisa melupakan Dan Becky terlalu berlarut-larut dalam kesedihan hingga dia tak tahu indahnya dunia luar Ayah dari Becky selalu mengatakan kepada Becky jika dia harus kembali menjalankan hidupnya dan memulai semua dari awal Ayah dari Becky juga mengatakan jika kesedihan dan mabuk-mabukan yang dilakukan oleh Becky Tak akan bisa membuat Dan kembali hidup Maka dari itu Becky harus bisa melupakan Dan dan kembali menjalani hidup Becky pun tak memperdulikan nasihat ayahnya Saat Becky berada di dalam rumah Dia didatangi oleh Hunter atau sahabatnya yang sudah lama tak bertemu dengannya Hunter kini menjadi youtuber dengan berbagai video ekstrimnya Tujuan Hunter menemui Becky Yaitu untuk mengajak Becky melakukan ide gilanya dengan memanjat menara radio tua yang tingginya hampir setara dengan pegunungan Hunter tak bisa menemukan seseorang yang memiliki nyali seperti Becky Sebab itulah Hunter mengajak Becky karena Becky memiliki nyali yang sangat besar Becky pun sempat menolak ajakan dari Hunter Namun, Hunter berhasil merayu Becky dan mengatakan jika Becky bisa melakukan hal ini demi mengenang Dan yang telah tewas Mendengar hal itu, Becky pun menyetujui ajakan dari Hunter Singkat cerita, mereka pun telah tiba di sebuah bar yang menandakan jika menara tersebut tak jauh dari tempat itu Hunter bertanya kepada pelayan bar tentang menara radio yang akan mereka datangi Pelayan bar itu menunjukkan lampu berkedip dari luar jendela yang merupakan menara tersebut Karena waktu sudah tengah malam, Hunter bersama Becky memutuskan untuk menginap di sebuah motel di samping bar Saat pagi harinya, kini mereka pun sudah siap untuk melanjutkan perjalanan Tak lupa, Hunter membuat berbagai video pendek yang nantinya akan diagabungkan sebagai isi konten Youtubenya nantinya Saat di tengah perjalanan, terdapat pagar yang menghalangi jalan mereka untuk menuju ke menara tersebut Tanpa berfikir panjang, Hunter mengajak Becky untuk berjalan kaki ke menara itu Di tengah perjalanan, mereka melihat burung pemakan bangkai atau burung nasar yang sedang memakan bangkai hewan Becky yang melihatnya, seketika memiliki firasat buruk tentang apa yang akan dia lakukan Becky mengatakan kepada Hunter agar membatalkan net mereka untuk memanjat menara Namun, Hunter pun tetap berisi keras untuk memanjat menara itu Hunter meyakinkan Becky jika semua akan baik-baik saja Kemudian, mereka berdua pun mulai memanjat tangga di menara tersebut Menara itu terlihat sangat tua dan sudah karatan Saat Becky tengah memanjat menara itu, gagang tangga di menara itu pun lepas dengan sendirinya Becky pun hampir terjatuh ke bawah Becky kemudian mengajak Hunter untuk berhenti sejenak Becky mulai merasakan ketakutan dengan apa yang dia lakukan Karena sudah setengah jalan, Hunter menyemangati Becky jika mereka hampir tiba di pucuk menara Kini, mereka pun kembali melanjutkan memanjat menara Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun telah tiba di atas menara Becky menyuruh Hunter untuk membuat rekaman video di tempat itu Akan tetapi, Hunter ingin memanjat lebih pucuk lagi Becky menganggap jika Hunter benar-benar sudah gila Hunter menganggap jika kegiatan ini sangat menyenangkan Namun, bagi Becky kegiatan ini sama halnya seperti bertaruh nyawa Semakin mereka memanjat lebih tinggi Angin yang berhembus terasa begitu kencang Saat akan sampai di pucuk, Hunter menggerakkan tangga menara yang bertujuan menggoda Becky agar dia ketakutan Tak disangka, baut dari tangga menara itu pun terlepas dengan sendirinya Mereka semua pun tak menyadari hal itu Pada akhirnya, mereka berdua pun telah tiba di pucuk menara tersebut Hunter bersama Becky merasa senang dengan apa yang mereka lakukan Becky yang sebelumnya selalu merasa sedih Kini dia pun mulai merasa bersemangat untuk menjalani kehidupan Tak lupa, Hunter menerbangkan drone kameranya untuk merekam dirinya bersama Becky yang akan dia unggah di konten Youtubenya Hunter benar-benar merasa senang sebab Becky mau menemani dia melakukan ide gila yang tak pernah dia bayangkan Karena Becky melakukan ini semua demi Dan, dia pun menaburkan abu mayat Dan dari atas menara Becky melakukan hal ini sebagai perpisahan dengan Dan yang tak bisa dia lupakan selama setahun Karena tujuan mereka telah tercapai, kini mereka pun memutuskan untuk turun ke bawah Tak disangka, tangga di menara itu pun tiba-tiba tercopot dengan sendirinya Becky yang mengawali untuk turun ke bawah, dia pun hampir saja terjatuh dari atas menara Dengan berbagai pengalamannya, Hunter berusaha menyelamatkan Becky dari menara tersebut Beruntungnya, Becky berhasil selamat dari tragedi itu Mereka berdua pun mulai merasa ketakutan dan kebingungan sebab tangga untuk turun ke bawah telah rusak Dengan demikian, mereka pun tak bisa untuk turun ke bawah Ditambah lagi, tas yang berisi minuman beserta berbagai alat lainnya Harus tersangkut di tengah menara saat Becky akan terjatuh sebelumnya Tak ada pilihan lagi, mereka pun memutuskan untuk menunggu bantuan tiba Berjam-jam mereka di atas menara, tak ada satupun kendaraan yang melintas di tempat tersebut Hunter menyadari jika tempat mereka berdua berada di tengah gurun yang sedikit dilewati oleh manusia Saat Becky mengecek ponselnya, tak ada sedikit pun sinyal di handphone-nya Becky mengatakan jika mereka terlalu tinggi yang membuat jaringan sinyal pun tak bisa ditemukan Hunter memiliki ide untuk mengirimkan pesan darurat dengan mengikat handphone-nya dan mengayunkannya ke bawah Hunter melakukan ini dan berharap agar pesannya terkirim Sialnya, usaha yang dilakukan Hunter pun sia-sia Becky memiliki ide untuk menjatuhkan handphone milik Hunter yang akan dia masukkan ke sepatu dari Hunter Tak disangka, handphone Hunter pun malah hancur tak karuan Beberapa saat kemudian, mereka melihat seorang pria yang sedang bersama dengan anjingnya Hunter bersama Becky berusaha melemparkan berbagai benda dan berharap pria tersebut melihatnya Namun, pria itu pun tak menyadari keberadaan dari Becky dan juga Hunter Pria itu berjalan ke sebuah fun yang berada di tengah jalan Hunter memiliki sebuah tembak suar yang akan menjadi harapan mereka satu-satunya Dan ketika waktu menjelang malam, Becky menembakkan suar tersebut yang membuat pria itu pun akhirnya menyadari keberadaan dari Hunter dan juga Becky Bukannya mendatangi ke arah Hunter dan juga Becky Pria itu malah merampok berbagai benda yang ditinggalkan Hunter di mobilnya Kini, mereka berdua pun kembali bersedih dengan keadaan yang terjadi Merasa jika mereka berdua pasti meninggal dengan keadaan kelaparan Hunter pun mengatakan rahasia yang dia sembunyikan dari Becky Hunter mengatakan jika dia telah berselingkuh dengan Dan atau suami Becky selama 4 bulan Becky yang mendengarkannya pun seketika tak percaya dengan perbuatan jawabannya yang sangat dia percaya selama ini Hunter meminta maaf kepada Becky dan mengatakan jika Dan lah yang memulai duluan Becky tak berkata apa-apa dan merasa kecewa dengan Hunter Satu hari pun telah berlalu Mereka berdua mulai dehidrasi dan merasakan kelaparan terhadap tubuh mereka Hunter kembali memiliki ide gila untuk turun ke tengah menara demi mengambil tas yang berisi minuman Hunter berpikir jika minuman tersebut yang akan menjadi peluang hidup mereka untuk sementara waktu Pada akhirnya Hunter pun berhasil mengambil tas tersebut walaupun dia hampir saja terjatuh Hunter terpaksa melepaskan tali yang mengikat tubuhnya demi meraih tas itu Kini Hunter pun harus meraih tali sebelumnya demi bisa naik ke atas menara Hunter benar-benar sangat gila Becky yang melihatnya pun merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Hunter Saat Hunter akan sampai di atas menara Dia pun terpeleset dari tiang menara yang membuatnya terjatuh Beruntungnya Hunter masih bisa berpegangan dengan tas yang dia ikat di tali tersebut Kini mereka berdua pun hanya mengandalkan air minum untuk menunda kematian mereka Becky kemudian memiliki ide dengan menerbangkan drone milik Hunter ke bar yang mereka tuju sebelumnya Tak disangka baterai dari drone tersebut tak banyak memiliki daya Becky harus mengisi baterai itu terlebih dahulu sebelum kembali menerbangkannya Saat malam hari Becky bermimpi melihat Hunter yang dimakan oleh burung nasar atau burung pemakan bangkai Hal ini pun membuat Becky terbangun dari tidurnya Saat pagi hari Becky memiliki ide untuk menghubungkan aliran listrik di pucuk menara yang merupakan tempat dari lampu menara menyala Dengan sekuat tenaga, Becky pun berusaha menggapai pucuk tersebut Beberapa waktu pun telah berlalu Burung nasar pemakan bangkai pun mulai menyerang Becky yang sedang mengisi daya Dan pada akhirnya, baterai Don Milik Hunter pun sudah penuh Becky benar-benar sangat lela dan sangat mengantuk Namun, Becky memaksakan keadaannya dan mulai menerbangkan drone yang berisi surat mengenai dia bersamanter yang terjebak di atas menara Saat drone itu hampir sampai di depan bar, terdapat mobil kontainer yang menabrak drone itu Hal ini pun membuat drone itu menjadi rusak Gini, harapan hidup mereka pun mulai budar Peluang terakhir mereka yaitu handphone milik Becky yang menjadi harapan satu-satunya mereka Becky kemudian meminta sepatu Hunter untuk dia lempar yang kedua kalinya Namun, Hunter mengatakan jika dia sebenarnya tak ada di samping Becky Tak disangka, Hunter sebelumnya telah terjatuh saat dia berusaha naik setelah mengambil tas yang berisi air Dan selama ini, Hunter yang dilihat Becky hanyalah halusinasinya saja Becky kemudian mengirimkan pesan ke ayahnya yang menjadi harapan terakhirnya untuk hidup Becky terpaksa membunuh dan memakan burung nasar demi menganjal lapar di perutnya Setelah tenaganya mulai terisi, Becky memutuskan untuk turun ke tengah menara seperti Hunter sebelumnya Becky mengambil sepatu dari Hunter yang akan dia masukkan handphone-nya untuk mengirimkan pesan ke ayahnya Becky kemudian memasukkan sepatu tersebut ke perut dari Hunter Dan Becky pun terpaksa menjatuhkan Hunter dari tengah menara Malam harinya, beberapa polisi beserta pemadam kebakaran berusaha menyelamatkan Becky di atas menara Hal ini menandakan jika pesan yang dikirim oleh Becky pun berhasil Pada akhirnya, Becky pun berhasil diselamatkan Becky kembali bertemu dengan ayahnya yang sangat khawatir kepadanya Dan kemudian, film pun berakhir Demikianlah pembahasan pada film kali ini Silahkan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati